Komisi 8 DPR RI mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk merealisasikan program desa tangguh bencana sebagai antisipasi dini terhadap bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Ditemui di Gudung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 8 DPR, Bisri Romli mengatakan DPR telah mengusurkan pada pemerintah agar menambah anggaran BNPB untuk merealisasikan program-program strategis BNPB seperti percepatan penyelesaian pembangunan sistem peringatan dini nasional untuk bencana alam. Salah satunya, program pembentukan desa tangguh bencana yang rencananya ada di 136 kabupaten di seluruh Indonesia. Bisri menyatakan Komisi 8 DPR sangat mendukung dan mengapresiasi program desa tangguh bencana. Saya bagus adat desa tangguh bencana, kurang lebih sering 300. Itu dengan tambah anggaran kalau sudah setelah 15 miliar. Nah, itu saya tidak akan mengusurkan daerah-daerah yang kaya pembentukan harus ada. Itu program-programnya saya abstrasi dan Komisi 8 mendorong untuk bisa terhasil dalam itu. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI, Diyah Pitaloka, menyatakan DPR terus memonitor realisasi program desa tangguh bencana. Program itu merupakan salah satu inovasi terbaik dalam penanggulangan bencana alam sejak dini. Selain itu, menurut dia, masyarakat harus diberikan penyeluhan dan pemahaman dalam mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya bencana alam karena Indonesia merupakan wilayah rawan bencana alam. Inovasi yang perlu kita perhatikan, bagaimana nanti kalau ketika sudah disiapkan desa tangguh bencana, ketika ada bencana, pasti dihitungkan di daerah yang ada bencana. Nah, itu bagaimana bisa menjadi model dalam merespon bencana entah skalanya besar atau kecil di ruang komunitas.